Hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi di prediksi UFA Nation League Pada kali ini saya akan membahas ataupun memprediksi pertandingan untuk tanggal 14 Juni Ada 4 pertandingan diantaranya ada 1 partai big match Ini antara Perancis lawan Kroasia Di kandang Kroasia, Kroasia berhasil menahan imbang Perancis satu-satu ya Mari kita prediksi sekarang Perancis ini memberikan pur 1 kepada Kroasia Karena bermain di kandang dan Perancis lagi tertekan, lagi ada di bawah posisinya Perancis lawan Kroasia bakal menang Perancis Oke, maju-mulur menang Perancis Perancis lawan Kroasia bakal imbang atau draw Tidak akan Perancis lawan Kroasia bakal menang Kroasia Tidak akan Menang Perancis selisih 1 gol Tidak akan Selisih 2 gol Oke, selisih 2 gol Berarti kesimpulannya prediksi saya adalah Perancis lawan Kroasia bakal dimenangkan Perancis Dengan skor 2-0 Karena ini bermain di kandang Kalau kemarin di kandang Kroasia hasilnya imbang Tapi ini mau gak mau wajib menang disini Perancis Minimal 1-0 Masa gak bisa Menurut saya lebih Karena handicapnya juga 1 Saya prediksi kan menang 2-0 dengan Memegang Perancis dan memberikan 1 Pur bola Oke, prediksi berikutnya Saya kembali kesini Ke pinggir Supaya disini ada bursa handicap Karena masih ada 3 pertandingan di partai Di tanggal 14 ini Yang pertama ada Denmark Lewan Austria Ini Denmark memberikan Pur setengah bola Denmark sekarang khususnya di puncak Di grup ini Bersama Perancis dan Kroasia Prediksi saya menang Denmark Kembali dengan skor 2-1 Jadi saya pegang Denmark Dengan memberikan pur setengah bola saja Perancis aja bisa kalah Kroasia aja bisa terhentang Apalagi Austria Harusnya sih seperti itu Secara di atas kertas Mudah-mudahan aja Bukan jebakan bandut ini Oke, prediksi berikutnya Ini ada Islandia lawan Israel Dimana Islandia memberikan pur setengah bola Per Israel Prediksi saya menang Islandia dengan Skor 2-1 juga ini Jadi saya pegang Tuan rumah Islandia Dengan memberikan pur setengah bola Dan prediksi yang terakhir di video ini Ada Moldova lawan Andorra Dimana Tuan Rumah Moldova memberikan pur 3 per 4 kepada Andorra Prediksi saya disini bakal imbang 1-1 Jadi saya pegang Andorra dengan menahan 3 per 4 bola saja Thank you Sudah 3 per 4 pertandingan di tanggal 14 Juni Mudah-mudahan cocok Terima kasih Sampai jumpa lagi di video saya yang berikut Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya